Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat pagi selamat beraktifitas ya oh iya teman-teman pagi ini tuh rencananya aku mau beres-beres rumah karena kebetulan masih hari libur untuk yang momen-momen terakhir kali ya libur sekolahnya kebetulan ini rumah aku berantakan banget jadi aku sama bocil itu sedang beres-beres bantu semua bocil buangin sampah-sampah rongsok-rongsok kayak gitu bekas apa tuh namanya eh bekas bedak skincare kayak gitu-gitu nah ini aku nyuruh bocil itu untuk buangin sampah-sampah dia tuh suka banget kalau ada orang yang lagi sibuk begitu ngapain dia selalu ikut-ikut kadang bantu-bantu kadang rusuh juga namanya anak kecil nah ini aku lanjut mau beresin tempat tidur karena buku ya itulah ya berantakan bangun tidur langsung bangun aja enggak langsung beres-beres ini aku sambil lebat-lebat singur teman-teman nah ini aku tarik-tarik aku rapiin juga spraynya ini anak tuh lagi sapu-sapu kasur pakai sapu lantai aduh ya Allah ini bocil bocil dia tuh misalnya mau bantuin sapu-sapu tempat tidur gitu karena ya ceritanya sih bantu-bantuin tapi emang lihat TV udahlah ya aku yang beresin ini aku lanjut sapu-sapu juga oh ya teman-teman maaf ya aku editnya itu banyak suara berkebaran dimana-mana habis aku tuh bingung banget mau editnya apa jauh berapa aku nggak tahu karena rumah aku di pinggir jalan jadi kadang-kadang ada suara motor ada suara ayam ada suara anak kecil ya gimana ya aku tuh kadang bingung ya mau cari suasana yang sepi tapi enggak pernah sepi malam-malam juga kadang-kadang pengen edit tapi tetep aja ada suara motor pagi-pagi siang-siang ya namanya juga rumah di pinggir jalan jadi begini resikonya ini aku lanjut beres-beres dapur Oh ya maaf ya kalau dapur aku itu agak berantakan belum rapi juga terus ada kitchen setnya juga ini kitchen set ala-ala aku ya teman-teman pakai meja ini biasa tuh kuncil dia naik-naik aku sambil lap-lap kompor dia naik kesana kemari nah ini aku juga lap-lap lumayanlah ya biar kelihatan bersih aja sih walaupun dapur nggak bagus tapi kalau agak bersih lumayan nah luahin aku ya teman-teman biar aku bisa bikin dapur yang agak bagus-agak ada kisah-kisahnya gitu tapi nggak nggak apa-apa ini aja aku udah bersyukur banget karena walau bagaimanapun ini adalah jadi bayang aku sama suami aku Alhamdulillah bisa sampai di titik ini kita bisa punya rumah sederhana dapur yang sederhana kalau dapur aku tuh emang nggak bagus banget tapi alhamdulillah ini aku sambil lap-lap dapur aku ini memang selalu banyak barang karena aku tuh suka online beli barang tapi nggak enggak taunya barangnya itu lama-lama banyak bingung ngomong-ngomong gimana ini aku sambil cuci piring juga karena kan habis beres-beres ada yang bingung meja ada yang disana yang disini jadi aku kumpulin dan aku cuci-cuci ini aku sambil ngejar waktu juga soalnya pocil biasa rewal juga kan ini kebetulan juga aku kan aku lagi enggak lumayan rewal jadi dia senangnya lagi bantu-bantu biasanya dia mau apa-apa tukang punya nah ini udah mulai kembali lagi ya itu ceritanya mau ikut-ikut cuci dan aku tuh bingung susah memegang kameranya juga susah aku taruhin kameranya juga pegang-pegang ya udah aku pegang aja kayak gini tuh kan dia masih sibuk cuci-cuci apa tuh wastafelnya katanya biar kesih yaudahlah diambil kursi sendiri aku sambil sapu-sapu juga ya teman-teman karena ini udah agak siang juga udah lapar perutnya bisa masak karena belum selesai juga pekerjaan ini bocil orang mirip kesana kemari dan bikin kesini aduh aku tuh pusing banget sebenarnya kalau lagi beres-beres diganggil sama bucil nah dia itu ceritanya mau ikut sapu juga aku ambil sapu yang di belakang dia nggak mau dia maunya sapu yang aku pegang sambil nangis-nangis keren-keren yaudahlah ya aku kasihin lah terserah lah dia maunya kayak gimana lah aku udah pusing banget soalnya diganggu-gangguin aku terus nah karena mungkin udah pusing dan ngangguin aku dia langsung lapar tuh makan kopi aku sambil sapu-sapu mau bodinya juga rewan nah ini aku dibantuin juga sama perempuan aku karena ya lama-lama capek juga ya beres-beres kalau sendirian apalagi di riwokin sama bucil ya Allah udah gitu mau gimana ya ini astagfirullah hapusin kepala berbih ini moto mirip banget sih ya ampion ya ampion ya udahlah ya nggak apa-apa lah ya ini aku lapar sama anak perempuan kebetulan dia kalau tadi itu berangkat sekolah dia minta bawa bekal tapi tadi katanya udah dimakan bahwa sekolah cuma buat ambil buku karena kan masih minggur jadi kita makan bersama deh awam ini tuh makanannya sederhana banget ya sayur tempe semua rusuk ini tuh udah ada apa lagi kalau makannya itu barang keluarga aku langsung makan aja karena udah lapar banget baris-barisnya aku juga belum selesai udah gitu aku langsung makan sama ujil-barisnya selamat kalian sudah pada makan dulu kalau kiranya udah pada beli makan jangan lupa ya makan dulu jangan sampai terlalu nanti sakit berut nanti nggak bisa kerjain rumah nggak bisa beres-beres gitu Aduh aku nih belum pinter banget ya kalau soal edit video jadi ini tuh aku apa adanya aja aku juga nggak bisa ambil angle-angle yang gimana gitu karena posisinya itu aku ada anak kecil sedangkan anak kecil aku tuh sepatu aja kayak gitu jadi ya aku aku tuh harus apa nyimpein dia itu buat naruh naruh HPnya ini aku ambil kembali juga pakai HP HPnya itu biar enggak apa tuh kayaknya digangguin sama dia ini aku udah diberesin terus dia langsung loncet-loncet di kasut ntar juga belum aja belum ada satu jam langsung berantakan lagi ya Allah ya udah lah ya namanya juga punya pojil beginilah ya ini aku aku tuh beresnya ya begini ini aku tuh males banget kalau udah bersih kayak gini mau masak takutnya nanti jadi berantakan lagi tapi ya kan kita udah makan udah kenyang jadi nggak apa-apa lah ya masaknya ntar aja kalau udah lapar ya paling-paling kalau udah ada nasi sih bikin telur goreng atau tempe goreng juga udah enak sih ya ini tuh bener-bener ya Allah rumah pinggir jalan bisa buat ngedit video yang begini ya maafin maafin aja ya kalau videonya ini kurang bagus tapi lain kali entah udah kapan aku juga enggak tahu kapannya semoga aku kedepannya peter aja bikin video sama ngeditnya nah ini aku tuh di depan sekolah karena sekolahnya masih libur jadi sedih banget terus ditambah lagi ya hujan dari pagi sampai sekarang ini masih mendukung-dukung jadi aku tuh nggak keluar rumah juga akhirnya mau ngapain ya aku udah lah beres-beres di pemandangan di depan rumah aku sama di tepi-tepi rumah ya kayak gini lah ya semoga kedepannya ini bisa bisa lebih baik lagi rumahnya bisa di benerin kalau yang nggak bener tapi ini ya alhamdulillah di benerin kalau ya jangan lupa subscribe like dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bye bye